NUM SON aku ingin bicara serius dengan kalian aku menatap masan dilekat saat pria itu berucap dengan nada cadelnya setruk yang dia derita membuatnya tidak lagi bicara dengan benar bicara apa mas tanya Sony em aku ingin menikahi aliyah gimana menurut kalian aku dan Sony saling pandang kemudian kembali menatap Mas Sandi yang sedang menunggu jawaban kedekatan mereka memang sudah aku dengar sejak lama baik mama maupun Sony pernah mengatakan hal ini padaku namun aku tidak terlalu menanggapi hingga akhirnya keinginan itu keluar juga dari bibir Mas Sandi dia wanita baik-baik yang insya Allah akan jadi ibu sambung yang baik juga Sanum kamu tidak perlu khawatir tentang putri kita NUM dia akan tetap jadi pewaris tunggal atas perusahaan maupun kekayaan yang aku miliki kok bicara gitu Mas aku tidak ada pikiran sama sekali soal harta yang akan didapatkan Sanum darimu sejak dulu pun aku tidak pernah mempermasalahkan itu Iya kamu memang tidak pernah membahas itu tapi aku aku mengatakan ini hanya ingin menegaskan saja jika nanti aku pergi tanpa menuliskan surat wasiat Sanum akan mendapatkan 90 persen harta warisanku sepuluhnya untuk istriku dan orang-orang yang membutuhkan ucar Mas Sandi lagi menjelaskan ada yang mengganjal di dalam hatiku saat membahas soal pernikahan dan warisan dia tidakkah dia membagi hartanya untuk anaknya bersama Aliyah kelak kalau kamu memberikan semuanya pada Sanum lalu bagaimana dengan anakmu bersama istri barumu pertanyaan Sony mewakili pertanyaan yang ada di dalam benakku Aliyah dia wanita tanpa rahim kecelakaan di masa lalu dia membuat kehilangan organ penting dalam tubuhnya itu namun aku tidak mempermasalahkannya aku sadar diri akan kondisiku ini untuk yang kesekian kalinya aku dan Sony saling pandang dengan tangan saling menggenggam tidak berapa lama Aliyah datang bersama putriku yang berjalan riang seraya bersenandung senang ku perhatikan mereka Sanum dan Aliyah terlihat sudah akrab meskipun jarang berjumpa Aliyah bisa jadi kakak yang baik teman yang menyenangkan bagi putriku untuk jadi seorang ibu ah tidak ada salah juga pada dirinya Aliyah bisa melengkapiku yang memang sangat serius dalam menyikapi apapun dia bisa jadi tempat Sanum berbagi berbagi janda di saat jenuh dengan diriku yang sibuk dengan pekerjaan ya aku yakin Aliyah mampu untuk itu seperti Sony yang bisa berperan dan sebagai teman sekaligus ayah bagi putriku Hai gimana num tanya Mas Andi membuatku kembali menatapnya terserah kamu Mas aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kebahagiaanmu terima kasih tapi untuk Sanum aku tidak akan mengambil langkah seorang kiri kamu lihatlah dulu amati dulu kamu ibu-ibunya Sanum tahu sekali watak anak itu jika sekiranya mereka akan cocok ya aku lanjut jika tidak em aku tidak akan melangkah Hai Aliyah yang tidak paham dengan pembahasan kami dan diam yang merasa pembicaraan ini sangat penting dan dalam ruang lingkup keluarga langsung mengajak putriku untuk bermain di tempat lain namun aku mencegah dia dengan memegang tangannya Al bisa bicara sebentar bicara apa Mbak tanyanya jadilah teman sekaligus ibu bagi putriku Hai maksudnya Mbak tanya Aliyah menatapku tidak percaya duduk dulu yuk biarkan Sanum bermain sendiri Aliyah melihat pada Sanum kemudian matanya beralih lagi padaku Aliyah mengurungkan niat untuk pergi dan memilih duduk menuruti mahuku sedangkan Sanum anak itu memilih bermain sendiri di kamar atas yang dulu menjadi kamarku dan ayahnya sebenarnya bukan aku yang harus mengatakan ini pada Aliyah Mas coba kamu saja yang bilang kesannya kok aku jadi ngatur hidupmu ujarku pada Mas Andi pria berpadan kurus itu mengembuskan nafas kasar dia berdehem kemudian memutar keinginan dia yang tadi sudah dia katakan padaku dan Sony Aliyah menunduk dalam ketika Mas Andi pertanya ketersediaan Aliyah untuk menjadi istrinya namun sekurat kebahagiaan tidak bisa disembunyikan Aliyah dari wajahnya gimana Al apa kamu mau menikah dengan pria cacat seperti saya Mas Andi kembali bertanya pada perawatnya itu Aliyah masih menunduk sesekali dia mengangkat kepala dan menoleh ke arahku dan mama hingga akhirnya dia mengangguk membuat Mas Andi masih tersenyum lebar menanggapi jawaban wanita yang dicintainya aku mengucap syukur begitu pun dengan mama yang juga merasa bahagia anaknya akan mendapatkan kehidupan baru setelah melewati banyak masalah dalam hidupnya saat itu juga Mas Andi langsung menghubungi orang tua Aliyah yang ada di kampung lewat video call dia mengatakan inginnya yang tak lain untuk meminang gadis berusia 23 tahun itu sambutan baik diterima Mas Andi ayah dan ibu dari Aliyah merestui anaknya dipinang duda anak satu kita pulang yuk ajak Sony ketika jam sudah menunjukkan pukul 7 malam lama aku berada di rumah di rumah sama Mas Andi mengobrol banyak hal dengan mama dan juga Aliyah senyum tak lepas dari bibir wanita itu meskipun ada rasa tidak enak ketika bicara denganku dan juga mama dia masih merasa dirinya bawahan meskipun statusnya sudah berubah menjadi calon istri jangan pulang son tidur disini saja sampai aku aku dan Aliyah menikah ucap Mas Andi menyegah adiknya lah lama nanti aku sama bundanya Sanum nggak bisa ini lagi bisa apa aku berucap seraya menepuk bahas Sony pria itu tergelak aku memanyunkan bibir seraya langsung berdiri aku naik ke lantai atas untuk memanggil Sanum mengajak dia pulang karena hari sudah berubah menjadi malam pukul 8 kami sampai di Ruko Sanum yang tadi meminta kami membawakannya makan di luar kini sudah tertidur di dalam mobil Sony langsung mengendong putriku itu dan membawanya ke kamar dia setelahnya dia kembali ke kamar dimana biasa kami menghabiskan malam-malam indah sebagai pasangan suami istri mau mengulang lagi tanya Sony seraya menaikkan sebelah alis aku mengambil bantal lalu melemparkannya ke arah dia yang langsung terbahak saat itu juga capek kataku merengut merekatkan selimut ulu yang kecapekan sini aku bicitin ah dengan senang hati aku mengulurkan kedua kaki ke pangkuannya jari-jari Sony menari indah menyusuri permukaan kulitku hingga semakin lama mataku semakin terasa sangat berat aku pun tertidur dengan kaki masih dalam pangkuan suamiku Hai entah berapa lama aku terlelap tapi rasanya sangat sebentar gini aku harus membuka mata saat kurasakan sentuhan lembut di bagian wajahku jam berapa tanyaku ketika mendapati Sony tersenyum dengan jari-jari tangannya mengusap pipi sudah setengah enam Hah kok kak bangunin aku belum sholat aku langsung bangun turun dari tempat tidur dan pergi ke kamar mandi dengan cepat aku melaksanakan sholat subuh yang hampir terlambat Hai setelah selesai aku ke dapur untuk membuat sarapan namun senyumku langsung terukir mendapati beberapa menu makanan di atas meja ah ini terlalu indah bukan aku tidak perlu repot-repot memasak untuk sarapan karena sudah disediakan masih sama seperti awal tinggal dengannya Sony masih selalu memantuku dalam urusan rumah Hai terima kasih ucapku mengampiri dia yang sudah membuka toko untuk tanyanya pura-pura tidak mengerti aku mencepikan bibir berdiri dengan punggung yang menyandar pada etalase kedua tangan aku lipat di perut melihat dia yang kini berjalan mengampiriku terima kasih untuk apa mbak aku nanya kok nggak dijawab Sony menghukung tubuhku dengan kedua tangan yang dia tempelkan pada etalase untuk masakan yang ada di meja juga untuk rumah yang sudah bersih dan rapi terus terus untuk pijitan malam tadi yang membuatku tidur nyenyak kataku lagi membuat dia mengangguk-nganggukkan kepala mataku menjuling ke atas ketika Sony menyentuh pipinya memintaku memberikan sebuah kecupan singkat disana aku melakukannya untuk menyenangkan hatinya tidak sampai disana Sony kembali menyentuh bagian wajah lainnya yang kemudian aku hujani dengan kecupan bertubi-tubi hingga akhirnya ponsel di atas etalase mengalihkan pandanganku dan langsung mengangkat telepon dari ibu num tadi ibu mampir ngasih sayur buat sarapan kalian ibu tahu kamu pasti kelelahan setelah pulang dari Bandung kan istirahat ya jangan dipaksakan kerja dulu tidak lama ibu langsung mengakhiri panggilan karena sedang berada di pasar mata yang tadi menatap mesra Sony kini berubah tajam dia yang menyadari perubahanku langsung menghindar dengan wajah cengengesan dasar bohong ujarku mencubit perut dia yang rata eh bohong apaan kenapa kak bilang kalau makanan yang ada ada di meja itu dari ibu mbak kak nanya cuma bilang makasih doang kan ya sudah sama-sama kalau gitu ujar Sony yang langsung berusaha menghindar dariku dengan berlari ke arah tangga Hai aku mengejar dia lalu kami sama-sama berhenti saat menyadari sesuatu ada seorang gadis kecil yang duduk memangku dagu di tangga paling atas nggak apa-apa Bunda silahkan main lari-larian sama om Sony kayak anak kecil Sanum sudah gede jadi nonton saja celetuk Sanum membuatku ingin terpahak dibuatnya Hai Bunda kenapa sih Sanum punya ibunya dua pertanyaan Sanum membuatku menghentikan tangan yang tengah menuliskan nota belanjaan pelanggan kok Sanum tiba-tiba nanya gitu aku bertanya dengan hati yang tak enak setelah pernikahan Masandi dan Alia beberapa waktu yang lalu banyak sekali pertanyaan yang diberikan Sanum padaku tentang ibu tiri dan ayah tiri Hai tidak jarang dia pun menolak ajakan Masandi untuk menginap di rumahnya karena takut Alia jahat pada dia padahal Alia sama sekali tidak berubah dia masih sama seperti Alia yang dulu bahkan lebih dewasa dari itu kata-kata orang lainlah yang membuat putriku merasa takut dengan ibu tiri katanya mereka sangat jahat suka mukul dan lain sebagainya mau tahu aja Bunda orang-orang kok satu tapi Sanum malah dua ayah dua ibu juga dua apa benar kan karena Sanum sangat nakal jadi harus diurusi sama orang tua yang banyak tanya Sanum lagi semakin membuatku terperangah sayang anaknya Bunda yang cantik tidak seperti itu sah itu salah justru karena Sanum teramat baik dan pintar makanya punya dua ayah dan ibu Sanum tidak lagi berucap dia menunduk seraya memainkan jari jemarinya sayang dengarkan Bunda Sanum itu anak baik tidak nakal dan sangat cantik makanya banyak yang sayang sama Sanum mau menjadikan Sanum anak dan satu lagi ibu tiri itu tidak jahat sama seperti Om Soni yang sayang sama Sanum Ibu Aliyah juga seperti itu dia gak akan jahatin Sanum kataku lagi memberikan pengertian pada gadis kecil bermata bulat itu tapi kata teman-teman ibu tiri lebih jahat dari ayah tiri Bunda berarti mereka tidak seberuntung Sanum sayang karena Sanum anak baik jadi Allah kasih ayah dan ibu tiri yang baik juga untuk Sanum bibir Sanum mengerucut wajahnya masih ditekuk dengan pandangan lurus ke depan melihat orang-orang yang berbelanja aku sampai memberikan pekerjaan pada Desi karena harus menjawab semua pertanyaan putriku itu masih ada yang mau ditanyakan aku kembali membuka kata dia mengangguk dengan mata melihat ke arahku coba bilang sama Bunda kataku lagi nanti kalau Bunda dan Mbak Aliyah punya dedek bayi akan lupa sama Sanum enggak temannya Sanum selalu dimarahi ibunya setelah punya adik bayi Sanum jadi takut Bunda aku menarik nafas panjang lalu mengenggam tangan putriku apa semua teman Sanum yang punya adik bicara seperti itu dia menggelengkan kepala kemudian Sanum mengatakan jika hanya beberapa saja yang sering kena marah ibunya setelah memiliki adik aku tidak bisa menyalahkan siapapun disini orang tua dari temannya Sanum atau teman putriku yang terkesan dan menakut-nakuti karena sesungguhnya setiap rumah tangga punya masalahnya masing-masing yang mungkin berpengaruh juga pada pola asu orang tua pada anak tersebut Hai Sanum jika nanti Sanum punya adik tidak akan mungkin Bunda atau Om Soni akan melupakan Sanum Kenapa karena Sanum anak pertama yang sudah sedari dulu menemani Bunda menjadi penghibur Bunda menjadi anak baik yang membanggakan justru jika nanti Sanum punya adik Sanum harus mengajarkan yang baik-baik pada adiknya biar dia bisa secerdas Sanum dan semani Sanum yang tidak pernah membuat Bunda marah Sanum akan selalu jadi anak kembagaan ayah dan Bunda Hai beneran Bunda tanyanya dengan mata yang berbinar aku menganggukkan kepala lalu menarik anak gadisku ke dalam pelukan Hai jadi seorang ibu yang memiliki kisah baru memang tidak mudah aku harus bisa menjelaskan apa yang menganjal dalam hatinya meskipun dia tidak paham dengan masalah orangtuanya tapi seiring berjalannya waktu akan ada masa dimana seorang anak mencari tahu tentang asal-usul orangtuanya yang berpisah kemudian menjalin hubungan lagi dengan orang lain Hai sebelum masa itu datang aku dan Sony maupun Masandi dan istrinya selalu memberikan perhatian dan kasih sayang agar Sanum bisa merasakan kami begitu menyayangi dia supaya tidak ada celah bagi dia untuk memiliki pikiran kami jahat tidak memikirkan perasaannya dengan sebuah perpisahan Bunda Sanum mengurai pelukan dengan tatapan ke arah pengunjung kenapa ah sayang aku mengusap kedua bibi itu yang enggan menatap wajahku itu seperti kaca hayah dek dadaku berdenyut ketika ucapan Sanum berbarengan dengan mataku menangkap seseorang anak yang tengah dituntun ibunya masuk ke dalam toko kami Bunda ucap Sanum lagi terus melihat ke arah anak berkebutuhan khusus di depan sana benar kata Sanum anak itu sangat mirip dengan putriku yang telah tiada bedanya dia lebih pendek dan sepertinya masih sangat beliah Sanum langsung turun dari kursi dia mengikuti kemana anak dan ibu itu berjalan kemudian dengan sengaja Sanum menawarkan sesuatu pada anak yang mirip dengan kakaknya si anak spesial itu tersenyum pada Sanum yang pastinya membuat putriku ikut tersenyum sangat lebar Hai Bunda tahu kamu merindukan kakakmu nak aku bicara seorang diri dengan tidak melepaskan pandangan dari dua anak di sana Mbak saya mau bayar ujar seorang wanita yang tidak pernah melepaskan tangan putrinya itu Sanum mengikuti anak itu yang kini berada di depan meja ku sesekali jari putriku menyentuh Bunda anak surga itu agar dia mau melihat ke arahnya Hai ibu boleh tidak kalau putrinya dipeluk anak saya dia sangat merindukan kakaknya yang memiliki kesamaan seperti putri ibu kataku menebalkan muka di depan pelanggan yang satu ini Oh ya emangnya dimana kakaknya si adik wanita itu balik bertanya sudah berpulang Oh ya ampun maafkan saya ucap wanita cantik berkacamata itu seraya memegang tanganku setelah berbincang sebentar denganku wanita yang tak lain ibu dari gadis manis berkebutuhan khusus itu berbicara pada anaknya dia meminta putrinya untuk memeluk Sanum yang terus memperhatikan gadis berambut pendek dengan tubuh berisi itu ayo peluk adiknya sayang aku memaksakan tersenyum meskipun hati terkoyak melihat pemandangan di sana Hai keistimewaan cahaya selalu hadir dalam waktu-waktu yang tidak terduga seperti sekarang ini sosok dia tiba-tiba hadir di dalam raga orang lain yang juga memiliki kesamaan dengannya sebentar Sanum memeluk gadis itu kemudian harus rela melepaskannya untuk pergi dari toko ini putriku terus mengikuti ibu dan anak itu hingga akhirnya mereka menghilang masuk ke dalam mobil dadah kakak ujar Sanum melambaikan tangan yuk kita masuk lagi aku menyentuh kedua pundak putriku menariknya pelan agar tidak terus berdiri di depan toko Sanum masih bergeming dia tidak ingin masuk hingga mobil dan motor yang dia kenali berhenti beriringan di depannya ayah ujar Sanum menatap mobil Mas Sandi kok di luar Sony yang terlebih dahulu turun langsung bertanya pada putriku tadi ada kakak mata Sony langsung melihatku ketika Sanum menjawab ucapannya nanti aku ceritain apa kita akan berangkat sekarang Sony menganggu dia juga memperlihatkan pesan dari ibu yang masuk ke ponselnya aku masuk sebentar ke dalam toko kemudian keluar setelah mengambil ponsel dan tas lempangku hari ini aku dan Sony mendapatkan undangan makan bersama di rumah ibu dan bapak tidak hanya kami tapi Mas Sandi beserta istri dan mama pun turut diundang ibu katanya untuk silaturami dan saling mengeratkan kekeluargaan yang sempat renggang Sanum ikut ke mobil kami yuk Alia mengajak putriku yang hendak naik motor ke Sony Sanum menganggu dia pun mengampiri mobil Mas Sandi dan langsung masuk ketika Alia turun mempersilahkan putriku ikut bersama mereka kami pun berangkat bersama menuju rumah ibu yang katanya sudah ada mama disana Duh jadi curiga sama mereka apa jangan-jangan ada sesuatu mama ada affair sama bapak misalnya hmm tidak mungkin pasti akan terjadi perang yang meruntuhkan rumah tanggaku jika itu terbukti lagi aku merasakan sedang berpacaran dengan Sony jika waktu itu tanganku masih berada di atas bahaku sendiri sekarang sudah melingkar di pinggang Sony dengan daku kepundaknya sesekali jari-jari Sony mencubit pelan pipiku membuat wajah ini terasa sedikit memanas nah baru pada datang mereka bagus orang tua dibuat bekerja keras disini yang mudah-mudah datang tinggal makan ujar ibu menyambut kedatangan kami seraya memegang ulekan di tangannya aku tidak mengindahkan ocean ibu langsung saja naik ke balai-balai dan duduk di depan ikan bakar yang sudah tersaji disana sanum mau dimana duduknya dekat bunda atau ibu aliyah atau mau dekat ayah sandi atau ayah Sony tanya ibu pada putrinya putriku yang masih berdiri di depan balai-balai ah pusing dekat kakek aja deh ujar sanum membuat kami tergelak dengan tingkahnya itu percayalah berdamai dengan takdir akan terasa jauh lebih menyenangkan daripada terus mengingat kesalahan orang lain jika ulat saja bisa menjadi kupu-kupu cantik bukan tidak mungkin seseorang yang pernah melakukan kesalahan pun akan kembali menjadi orang baik tidak harus menyimpan dendam dan membalas sakit hati kita pada orang lain karena Tuhan lebih tahu bagaimana cara membalikkan hati hambanya pada waktu yang tepat tamat terima kasih untuk kakak semua yang sudah ikuti cerita ini sampai tamat semoga ada pesan dan kesan yang bisa diambil dari cerita ini mohon maaf bila masih banyak kekurangan atas semua cerita yang saya suguhkan semoga bisa lanjut ke cerita baru saya wassalam